Intro Karena banyak yang request video penampakan lagi Jadi saya bikinin deh ini kumpulan penampakan Godzilla dalam video game Diluar judul game Godzilla Karena game Godzilla itu judulnya sendiri udah banyak banget ya rilisnya Dulu juga udah pernah saya bikin penampakan Godzilla semacam ini Nah ini adalah kelanjutannya lah bisa dibilang gitu Saya udah nemuin 7 lagi penampakan atau easter egg atau referensi dari sang raja monster atau Godzilla Untuk Godzilla nya sendiri gak perlu dijelasin lah ya Pasti kalian udah pada paham apa itu Godzilla Jadi langsung aja nih 7 penampakan Godzilla dalam game lain Nomor 7 Kyohei Toshi Ya kira-kira gitu bacanya ya Kalau bahasa Inggrisnya adalah City Shrouded in Shadow Ya kira-kira adalah kota yang tertutup bayangan Game ini dirilis pada tahun 2017 untuk PS4 Game ini mungkin kurang populer di Indonesia ya Karena rilis utamanya untuk region Jepang Bisa dibilang ini adalah semacam game survival mystery juga guys Karena kebanyakan misi kita adalah menyelamatkan diri Karena kota itu hancur berantakan Akibat diserang makhluk-makhluk besar Di misi pertamanya kota hancur gara-gara Ultraman nya berantem guys Berantem kenapa gak tau ini ya Kayaknya gara-gara rebutan tahu bulet apa gimana gak tau ya Ya Nah banyak banget monster atau makhluk yang menjadi penyebab kehancuran kota Dan kita harus menyelamatkan diri kabur ke tempat yang aman Salah satu monster atau makhluk yang menghancurkan kota ini adalah Godzilla guys Si Godzilla disini muncul beberapa kali ya Dan yang paling legendaris adalah Si Godzilla battle sama King Ghidorah Si monster berkepala tiga Godzilla dan Ghidorah ini bisa dibilang adalah musuh sejati ya Mereka ribut mulu berebutan tahta raja dari para monster atau king of monster Jadi kalau kalian pernah main game menjadi Godzilla dan ngancurin kota Maka disini rasakanlah perasaannya menjadi penduduk kota Harus menyelamatkan diri dari kehancuran kota yang diakibatkan oleh Godzilla Nomor 6 The Movie Monster Game Game ini dirilis tahun 1986 untuk komputer Apple II dan Commodore 64 Waduh ini tahun 86 saya juga belum lahir sih ini ya Tapi untungnya berkat teknologi yang bernama internet Orang-orang di jaman sekarang 30 tahun lebih setelah gamenya rilis Bisa mengetahui tentang game itu Game ini bercerita tentang monster yang beraksi di dalam film Jadi kita mengendalikan monsternya gitu guys Gamenya sebetulnya simple ya Sebagai monster kita harus menjalankan misi tertentu Misalnya seperti menghancurkan bangunan-bangunan yang ada Kabur dari serangan manusia Dan bertarung dengan orang-orang yang ada disitu Dan banyak lagi Nah kalau kalian sudah menamatkan game ini untuk pertama kalinya Maka nanti sang monster paling populer dalam sejarah film Akan terbuka untuk kalian mainkan Ya bener si Godzilla Nah ini dia penampakannya guys Disini Godzilla nya masih keliatan kurus gitu ya Mungkin dia masih muda disini ya Makannya masih dikit Godzilla disini untungnya masih dikasih jurus andelannya Yaitu semburan napas api Kalau gak ada semburan apinya emang cuman dinosaurus doang ya Bukan Godzilla Nomor 5 Call of Duty Modern Warfare Game ini dirilis tahun 2019 untuk PC, PS4, dan Xbox One Untuk ceritanya sendiri udah saya jelasin ya Di video yang khusus membahas alur cerita Call of Duty Modern Warfare Nah penampakan atau easter egg dari Godzilla nya Bisa kalian lihat di map multiplayer yang bernama Station Tapi untuk bisa melihat penampakannya Kalian harus menjalankan serangkaian ritual ini dulu guys Baru nanti dia akan muncul Langkah pertama adalah dengan menembak hiasan yang ada di tembok ini nih Nah kayak gini-gini nih Tembak semua yang ada hancurkan Nanti tuh dibaliknya akan ada angka-angka dan sebuah tombol Selanjutnya masukin angka-angka tadi secara berurutan ke tombol yang ada Bukan dipencet ini ya tombolnya ya Ditembak guys secara masukin angkanya Dan ini angkanya berubah-berubah gak sama terus Setelah memasukin angka-angka itu Maka di arah selatan dari kalian Kalian itu bisa melihat sesuatu yang sangat besar muncul Boom Si Godzilla muncul Eh bentar-bentar-bentar kok ini Godzilla-nya berbentuk boneka teddy bear ya Waduh maaf ini salah ya guys ya Ini mah si Tedzilla Teddy bear berukuran Godzilla Maaf-maaf ini salah info nih kayaknya nih Tapi gak apa-apa lah ini gede juga ini kayak Godzilla Gak lama kemudian muncul pesawat tempur dan menembakkan rudal ke arah Tedzilla itu guys Sampai akhirnya si Tedzilla-nya tumbang Tapi tenang aja bisa kalian munculin lagi tuh si Tedzilla dengan mengulangi ritualnya tadi Nanti dia bakalan turun lagi muncul lagi Sayangnya kalau kita tembakin dia itu dia cuma diem aja guys Nomor 4 Fall Guys Game ini dirilis tahun 2020 untuk PC, PS4, Xbox One, Android, iOS, dan Nintendo Switch Kebanyakan misi utamanya dalam game ini adalah Kita harus bertanding cepet-cepetan sampai garis finish dengan pemain lainnya Ya walaupun banyak mini games lainnya Tentunya dalam menjalankan misinya kita harus melewati berbagai rintangan Game Fall Guys ini sempet populer banget ya waktu pertama kali dirilis Mungkin kalian juga udah pernah cobain game Fall Guys ini Jadi pada bulan November tahun 2020 ada sebuah event terbatas Eventnya untuk menyambut film Godzilla vs King Kong Jadi di dalam game ini kalian bisa melihat Godzilla guys Godzilla kecil berlarian Ya kalian juga bisa jadi Godzilla-nya karena itu adalah kostum ya Yang bisa didapatkan saat event tersebut Kalau diperhatikan ini ya kostum Godzilla-nya ini mengambil desain Godzilla jadul ya Karena kalau yang sekarang tuh Godzilla-nya tampak lebih ganas kan ya Kalau yang jadul itu Godzilla-nya tampak jinak gitu masih imut-imut Nomor 3 Half-Life 2 Game ini dirilis tahun 2004 untuk PC dan Xbox Game Half-Life ini merupakan series yang cukup legendaris juga ya bisa dibilang ya Karena game Counter-Strike ini bisa terlahir ya salah satunya karena game Half-Life ini Untuk melihat penampakan Godzilla di game ini Kalian tinggal ikutin langkah-langkah ini aja guys Sebelum masuk ke lab Dr. Cleaner Kita harus mengambil sebuah gembok yang tersembunyi di atas sini dulu nih Selanjutnya kita harus taruh gembok yang diambil tadi di dalam lemari locker Bersama kaktus yang ada disini Dan kaleng minuman biru yang ada di meja ini Selanjutnya tunggu sampai si Barney Ini si Barney ya bukan Barney Dinosaurus Nanti dia dateng dan ngutak-ngutik peralatan komputer yang ada CCTV-nya disitu Nah nanti di CCTV bisa kalian lihat deh tuh Ada seekor Godzilla lagi diem tertangkep kamera dia guys Selain itu ada lebih banyak lagi Godzilla di Black Mesa Facility Sebelum masuk tuh di depan jalan ada banyak gentong-gentong yang tersebar di beberapa tempat Untuk membuka easter egg atau penampakan Godzilla-nya Kita harus membuang semua tong itu ke air Semua tongnya ya jangan sampai ada yang ketinggalan dilemparin semua ke air Nah nanti kalau udah semuanya dibuang Kita tinggal masuk aja ke dalam Black Mesa Facility Saat kita turun dengan lift kita bisa melihat ruangan-ruangan yang terdapat Godzilla berukuran kecil disitu guys Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pake ghost mode Nah bisa terbang dan tembus tembok nih Nah kan nih Tuh kan Tapi Godzilla-nya pada diem aja guys disini Cuma kayak patung gitu Sepertinya si para Godzilla ini sedang merencanakan sesuatu nih Nomor 2 Mafia 2 Game ini dirilis tahun 2010 untuk PC, PS3, dan Xbox 360 Cerita dari game ini juga udah pernah saya bahas ya guys Silahkan langsung cek aja playlist dari video yang ada di channel ini Nah di game Mafia 2 ini emang banyak sekali menyimpan konten rahasia atau easter egg guys Beberapa diantaranya juga udah pernah kita bahaskan ya Dan ini ada satu lagi nih mister yang belum terpecahkan Sebuah penampakan Godzilla yang belum terungkap Letak penampakannya bisa terlihat dari jalan ini guys Coba kalian perhatikan Nah ini dia guys Ada sebuah grafis atau gambar yang muncul Mirip banget dengan bentuk Godzilla Masalahnya gambar itu cuma muncul saat kita lagi melaju dengan mobil Kalau mobilnya diem dia gak mau muncul Nih coba menurut kalian ini Godzilla atau bukan guys? Ada yang bilang sih ini cuma sebuah glitch gambar aja yang muncul di bagian itu Tapi banyak juga yang bilang kalau ini adalah sebuah misteri baru tentang penampakan Godzilla Ya mungkin ada cara khusus supaya si Godzilla nya bisa muncul Cuman sampai saat ini belum ada yang berhasil memecahkannya guys Sebenernya itu apaan? Nomor 1 Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoints Game ini dirilis tahun 2019 untuk PC, PS4, dan Xbox One Breakpoints ini merupakan game tactical shooter online multiplayer Jadi kalian bisa bermain bersama teman-teman untuk menjalankan misi di dalam game ini Oke jadi untuk melihat penampakan Godzilla nya Kalian harus pergi ke tempat yang bernama Driftwood Islet Testing Zone dulu ini ya Perginya saat malam guys Menjelang tengah malam Kalian harus ke lokasi di atas sebuah bangunan gitu Ya paling gampang turun pakai parasut dan mendarat di tempat seperti kerangka bangunan ini Nanti di atas itu kalian bisa lihat ada sebuah jam dan tombol merah Jika diperhatikan jamnya itu berjalan mundur sedangkan jam di dalam game ini berjalan maju Seperti waktu normal Nanti jamnya akan bertemu tepat di jam 12 malam Nah di saat itulah kalian bisa menekan tombol merah ini guys Nanti setelah menekannya sang Godzilla akan keluar seperti ini guys Lah mana Godzilla nya bang Coba kalian perhatikan dengan baik-baik Si Godzilla nya ada muncul disitu Ya tapi sayangnya yang keliatan memang cuma bayangannya doang guys Jadi entah apa ini tempat apa ya Nggak tau ya Sepertinya cuma sebagai tempat syuting film gitu deh Soalnya settingannya kayak kota yang hancur gitu guys Keliatan ya kan ya Tapi bisa juga tempat ini merupakan uji coba robot Godzilla atau mecha Godzilla Yang sengaja diciptakan untuk melawan Godzilla Oke guys kira-kira itulah 7 penampakan atau easter egg Godzilla di dalam game lain Kalau kalian pernah lihat penampakan semacam itu tolong kasih tau saya ya guys Bisa langsung ditulis di kolom komentar atau lewat Instagram saya juga boleh Bebas ya kasih taunya ya Jangan lupa juga untuk like dan share video ini ke semua orang guys Sampai jumpa di video lainnya You done the bubboi You done the bubboi